Intro Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya Saya mempunyai penjalan di payudara Makanan atau minuman apa yang akan memperlambat perkembangan jaringan tersebut Jazakabah Fahiran Ustaz Seperti saya jelaskan tadi, bahwa sebagian besar masalah dalam tubuh kita ini Sebenarnya munculnya dari perut yang bermasalah Kalau ibu yang bertanya ini baca posingan-posingan saya Udah sering banget saya bahas ini Mulailah untuk misalkan rutinkan berpuasa sunah Perempuan, perempuan ini begini loh ceritanya Dia ngomongnya makannya sedikit Tapi ngemilnya banyak, itu perempuan itu Yang jadi masalah adalah makannya sedikit, ngemilnya banyak Yang dicemil itu gak sehat semua Tepung-tepungan, minyak-minyakan, goreng-gorengan, lepas segala macam Hobi banget, dia diajakin makan gak mau, tapi teman yang ngajakin makan bakso mau deh Diajakin makan bener gak mau gitu kan Ada nasi, ada sayurnya, ada lauknya, gak mau deh Ini gak kuat, tapi diajakin makan minyaknya mau Masa kan tepung lagi ya Nah, itu salah satu biang keroknya Salah satu biang keroknya adalah Tadi, tepung-tepungan tadi Jadi, coba di-stop tepung-tepungannya Kemudian, dairy, produk-produk dairy itu Yang mengandung susu-susu olahan Saran saya di-stop gula-gulaan juga ya Gula-gula olahan juga, saran saya juga di-stop Kemudian, apa itu namanya Tadi puasa-puasa sunnah coba mulai dikerjakan Ini banyak sekali testimoni yang saya dapatkan Di akun saya itu, itu hilang dengan sendirinya sebenarnya Tambahkan lagi dengan probiotik-probiotik yang menguatkan pencernaan Itu insya Allah sangat baik juga Kemudian, berbekam rutin ya, tiap bulan Kemudian, makan sayuran-sayuran dan buah-buahan organik Nanti hilang dengan sendirinya insya Allah Ya, tubuh kita itu canggihnya luar biasa Canggihnya luar biasa Jadi, kalau dia diberikan bahan baku yang tepat Maka, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri Ibaratkan sama, ada mesin autopilot lah Di dalam tubuh kita itu Kalau seandainya bahan bakunya pas Nah, bahan bakunya mau gimana pas Tiap hari yang dimakan, makanan olahan semua Ya, udah gitu tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat Ya, itu juga berpengaruh sebenarnya Karena emosi itu sangat, sangat besar peranannya Dalam proses timbulnya penyakit Jadi, kista yang ibu dapatkan sekarang Maaf di payudara itu Ya, itu hasil Dari pola makan maaf ibu Yang tidak baik Beberapa tahun silam Ya, terus Apa harus kita kerjakan? Perbaiki pola makannya kan Ya, nanti Perbaiki pola makannya Tubuhnya sebenarnya akan bisa memperbaiki Bahkan Sekista atau mungkin Yang tidak Normal dalam tubuhnya Tadi itu, itu akan hilang dengan Sendirinya InsyaAllah biasa Allahumma'ala mishwab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!